Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pada hari ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer Ada pun yang akan kita bahas hari ini adalah sebagai berikut Jadi kita akan bahas mulai dari pendahuluan, macam-macam jaringan komponen jaringan dan topologi jaringan Saat ini sebanyak 4,7 miliar link perangkat terhubung dengan jaringan internet Berdasarkan data yang linknya nanti bisa kita buka disini Diperkirakan 43% penduduk dunia saat ini terhubung dengan internet Begitupun termasuk dengan gadget atau perangkat-perangkat kalian Pengguna baru di internet ini bertambah setiap detiknya Misalkan kita lihat saja disini Orang Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 269 juta Ya ini mungkin captionnya salah nih ya Bukan pengguna internet di Indonesia 269 juta Tapi disini adalah populasinya 269 juta Kemudian pengguna internet aktifnya di Indonesia Kalau bisa kita lihat disini Itu 171 juta 261 ribu Tahun 2019 Jadi cukup banyak sekali ya Kalau kita perhatikan disini Ini lebih dari 50% Lebih dari 50% penduduk Indonesia itu sudah memanfaatkan internet di dalam kehidupannya sehari-hari Nah kita lihat juga disini Indonesia menempati urutan keempat ya Pengguna internet terbanyak Berbanding lurus dengan jumlah penduduknya Yang paling tinggi jumlah penduduknya ini Cina Kemudian pengguna internetnya juga memang banyak India juga sama Kemudian United States, Amerika, dan Indonesia Nah jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan internet yang ada ini Berkembang seiring dengan Banyaknya jumlah penduduk di negara tersebut Oke kalau kita perhatikan juga Bahwa Facebook ya Di tahun 2019 Penggunanya ini per bulan saja Sudah 2,5 miliar Ya pasti diantara kalian disini Mempunyai akun Facebook Kebanyakan pastinya Terus YouTube Ini juga sama ya Penggunanya itu Itu 2 miliar Per bulan Dengan katanya 300 jam video telah di upload Ke YouTube setiap harinya Nah ini semua bisa terjadi Perkembangan itu bisa terjadi Karena adanya jaringan komputer Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Jaringan komputer itu Kita simpelnya bisa Melihat disini hubungan dari satu komputer Ke komputer lainnya Hubungan antar komputer Seperti ini ya Jadi komputer ini bahkan dapat terhubung Hingga di belahan dunia Manapun Ya tidak hanya lokal saja Jadi Apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer ini adalah Suatu sistem Yang terdiri Dari beberapa komputer Yang dihubungkan satu sama lain Untuk dapat berkomunikasi Dan berbagi informasi Nah hubungannya ini bisa Menggunakan Near kabel Atau media kabel Nah contohnya yang paling terkenal Hubungan jaringan komputer Yaitu adalah internet Ya Oke sekali lagi nih Pengertian dari jaringan komputer Suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer Yang terhubung satu sama lain Untuk dapat berkomunikasi Dan berbagi informasi Oke ya Dicatat Itu Nah Kemudian masuk ke topik yang kedua Poin yang kedua Yaitu macam-macam jaringan Ya internet itu masuk yang kemana sih? Kita lihat dulu Dari yang paling simple Disini ada yang namanya Peer to peer Ya peer to peer Itu peer to peer Jadi fitur peer to peer ini Oke kita bahas dulu Ada peer to peer Ada LAN Ada MAN Ada WAN Kita bahas dulu Satu-satu disini Peer to peer Yaitu adalah Kalau kita lihat nih disini Ada dua buah komputer Ada yang berfungsi sebagai server Ada yang berfungsi sebagai client Ya Jadi kalau server ini adalah Yang melayani Lalu lintas data Atau informasi Nah yang Kalau ada permintaan Maka dia yang akan memberikan Client yang meminta Yang membutuhkan Biasanya seperti itu Nah Kalau peer to peer ini Umumnya merupakan jaringan yang kecil Yang dapat saling berbagi muatan data Yang tidak terlalu banyak Ya Setiap komputer ini Ada kemampuan Dan tugas yang sama Dalam koneksinya Dia tidak memerlukan Switch Atau hub Gitu ya Jadi simple aja nih ya Minimal dua pun itu Sudah bisa membentuk Jaringan komputer Yang penting ada yang bertindak Sebagai server Ada yang bertindak Sebagai client Ya Ada yang melayani Dan ada yang meminta Gitu Terus di bawahnya Ini juga sama Adalah peer to peer Lalu yang kedua Itu ada Local area network Nah Local area network ini Bekerja pada lingkungan lokal Tapi dia lebih besar lagi Dari jaringan peer to peer Local area network ini Kita singkat sebagai LAN ya Nah LAN ini biasanya terhubung Di dalam satu bangunan Gedung Atau beberapa gedung Data Antara satu komputer Dengan komputer lainnya Nanti bisa dibawa Melalui jaringan kabel Kabelnya itu Makanya sering kita sebut Sebagai Kabel LAN Gitu Atau kabel ethernet Karena memang LAN ini juga disebut Sebagai Ethernet Lalu Selanjutnya Ini ada yang namanya MAN Atau Metropolitan Area Network MAN ini merupakan Jaringan komputer Yang lebih besar Dibandingkan dengan LAN Man ini terbentuk dari Kalau kalian lihat Di sini Beberapa LAN Yang ada Terus Dia terhubung Di dalam Satu Wilayah perkotaan Wilayah perkotaan itu kan Identik dengan istilah Metropolitan Makanya disebut Metropolitan Area Network Kayak lagi Dia terdiri dari Beberapa LAN Dan dikelompokkan Itu disebut sebagai MAN Kemudian yang terakhir Yang terakhir di sini adalah Wide Area Network Atau WAN WAN ini Meliputi Cakupan area Komunikasi Antarkomputer Yang Tersebar Di antara Apa? Sorry Yang tersebar Hingga ke belahan Dunia Data ini bisa dibawa Melalui jaringan Telepon Atau jaringan Kabel Atau jaringan Near Kabel Internet ini Juga disebut Sebagai WAN Karena cakupannya Ini meliputi Seluruh dunia Atau bersifat Global Nah ini Kalau kita lihat Dari gambarnya Wide Area Network Ini bisa Apa? Bisa Ada Karena ada Bantuan dari Satelit Nah nanti Satelitnya ini Mungkin disewa oleh Provider-provider Penyedia Layanan Komunikasi Atau internet Yang ada Di setiap negara Gitu Itu Macam-macam Dari Jaringan Kemudian Selanjutnya Kita akan Masuk ke Pembahasan Komponen Jaringan Komponen jaringan Ini terbagi Menjadi Dua Ada Hardware Komponen Dan Software Komponen Nah untuk yang Hardware Ini kita lihat Kita ada Komputer itu sendiri Kemudian Media transmisi Perangkat Koneksi Kemudian Disini juga Ada Server Ini server Masuk ke dalam Dia bisa Ada File server Web server Ini masih Masuk ke dalam